Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di Kota Langsa, Provinsi Aceh berunjuk rasa di depan kantor DPRK setempat. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan minyak goreng serta wacana tiga periode jabatan presiden. Masa yang berkumpul di lapangan merdeka Kota Langsa kemudian bergerak menuju kantor DPRK sambil membawakan spanduk dengan berbagai tulisan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Mahasiswa meminta agar DPRK Kota Langsa segera membuat petisi dan menyerahkan kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait permasalahan yang terjadi saat ini. Dalam orasinya perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di ataranya, menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu. Mahasiswa juga menolak kenaikan PPN 11 persen dan meminta tuntaskan kelangkaan minyak goreng serta menolak kenaikan harga BBM. Aksi sempat memanas akibat anggota DPRK yang menerima aksi unjuk rasa hanya 4 orang dari 25 orang jumlah keseluruhan anggota DPRK Kota Langsa. Bahkan para mahasiswa melakukan aksi bakar ban dan menerobos masuk ke dalam ruang sidang kantor DPRK setempat. Menikapi hal tersebut Ketua DPRK Kota Langsa, Zulkifli Latif, mengatakan setuju atas petisi yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia juga meminta Kapolres membongkar sindikat penimbunan minyak goreng dan juga terkait kelangkaan BBM. DPRK Kota Langsa siap merekomendasikan tuntutan para mahasiswa hingga ketingkat kementerian. Usai melakukan aksi para mahasiswa kemudian membubarkan diri secara tertib dan damai. Para mahasiswa mengancam apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 3x24 jam, maka para mahasiswa akan melakukan aksi serupa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Langsa, Tim Liputan Aceh Video melaporkan. Terima kasih telah menonton!